Intro Momen Belan Suci Ramadan tidak hanya dimanfaatkan oleh umat muslim untuk berbagi kepada sesama Melainkan momen seperti ini juga dimanfaatkan oleh sebagian para pejabat publik yang beragama dan muslim seperti halnya yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Eta Arim Bapai Monan berserta keluarganya di kediamannya pada Kamis sore kemarin Pasangan politikus ini memang dikenal sejak lama rutin mengundang para kerabat dan tetangganya untuk berbuka puasa bersama setiap memasuki bulan suci Ramadan Meski terkesan mendadak dan sederhana namun mereka merasa bersyukur karena masih bisa berbagi dengan orang-orang muslim Intinya adalah saya selalu bersama dengan Pak Henry selalu ingin berbagi empati, berbagi simpati bersama dengan kawan-kawan yang muslim Saya ingin keluarga dan kerabat kami yang muslim mengerti dan tahu bahwa kami sangat menghargai hidup mereka di bulan Ramadan dan salah satu bentuk penghargaan kami salah satu bentuk kasih kami adalah kami mau berbuka puasa bersama Sementara Henry Pailan Tandipayung yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kaltim berharap momen bulan suci Ramadan tahun ini bisa menjadi ajang silaturahmi antar umat beragama di Kota Bontang demi terciptanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan Selain itu, mereka juga berpesan kepada tamu undangan yang hadir agar senantiasa saling mengasihi dan menghargai perbedaan antar umat beragama Saya tentu berterima kasih banyak atas kebersamaan silaturahmi yang senantiasa kita jalin selama ini dan saya sangat berharap bahwa kekeluargaan kita silaturahmi ini terus boleh berjalan terus boleh bersama-sama sampai selama-lamanya Dari Bontang, Kalimantan Timur Ekspos TV melaporkan Selatan, Kalimantan Timur